Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Kamis dalam Oktav Paskah ini, kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Hari ini, setelah mengenal Yesus yang bangkit lewat pemecahan roti, dua murid di Emmaus menceritakan pengalaman pertemuan mereka dengan Yesus kepada para murid yang berkumpul di Yerusalem. Sementara bercakap-cakap, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Karena para murid begitu takut dan belum percaya bahwa yang menampakkan diri adalah Yesus, Yesus lalu menegur mereka. Teguran dan penjelasan yang diberikannya kepada para muridnya diulang kembali kepada semua murid dengan beberapa tambahan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia harus menderita terlebih dahulu, lalu kemudian bangkit dari antara orang mati. Yesus sepertinya mau mengatakan bahwa mereka tidak boleh lupa akan hal itu. Satu hal lagi yang perlu mereka ingat, bahwa mereka harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi, mulai dari Yerusalem, tempat dia tidak diterima, ditolak, dan dibunuh. Lalu, pada bagian akhir dari pesannya, Yesus mengatakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan kepada seluruh bangsa di dalam namanya. Hal ini berarti bahwa murid-murid harus memberi kesaksian tentang Kristus agar orang mau bertobat dan menjadi muridnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Sabda Yesus pada hari ini menjadi pedoman dan arah bagi kita untuk mewartakan Yesus yang bangkit kepada saudara-saudari kita yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Kesaksian tentang siapa itu Yesus, apa makna penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, menjadi pewartan utama iman kita agar semakin banyak orang yang percaya dan bertobat dalam namanya. Bertobat berarti kita membuka hati kita untuk menerima kehadiran Allah dalam hidup kita. Melalui pertobatan dalam nama Yesus, hati kita hanya terarah kepada Tuhan saja. Dengan demikian, pengampunan dan belas kasih dari Allah menjadi tak terbatas dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tahun ini, melalui seruan dan anjuran Paus Franciscus, gereja mengajak kita untuk merenungkan belas kasih dan kerahiman Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Gereja mengajak kita untuk membuka diri terhadap belas kasih Allah dan mewartakannya kepada sesama yang membutuhkan belas kasih. Pewartan ini bertujuan untuk membuka hati saudara-saudari kita akan kasih dan pengampunan Allah yang tak terbatas itu. Kasih dan pengampunan yang tak terbatas inilah yang menjadi dasar bagi pertobatan kita. Hari ini, dalam Injil yang kita renungkan, kita diundang untuk merasakan kebaikan Allah melalui sabda-sabda yang Yesus sampaikan setelah kebangkitannya. Yesus yang bangkit ini telah menganugerahkan kepada kita kasih dan pengampunan yang berlimpah. Tinggal bagaimana kita mau terbuka akan rahmatnya itu lalu kemudian menjadi saksi bagi kebangkitannya. Mari para saudaraku yang terkasih, kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya agar Kristus bisa masuk ke dalam hati kita agar rahmatnya selalu mengalir dalam diri kita sehingga kita semua dapat menjadi penyalur rahmat, belas kasih Allah dan pengampunan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.